Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ma'amsi Guru Bahasa Arab di Mantiga Cianjur Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang kosa kata yang ada di kelas 11 semester 1 bab 1 Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan mengaktifkan notifikasi untuk channel youtube ini Terima kasih juga sudah follow Ma'amsi di instagram Nah kita akan mencoba membahas secara singkat Al-Mufrodat, Filba, Bilawal, Lisof, Filhadi, Asyar Jadi Mufrodat kelas 11 ya untuk Madrasa Ali ya Buku yang diambil atau buku yang dijadikan referensi adalah Buku Bahasa Arab dari Direkturat KSKK Madrasa Dirjen Pendis Kemenang Republik Indonesia Terbitan tahun 2020 Daftar isinya yang secara singkat untuk pelajaran pertama atau bab pertama itu judulnya Di sini ada kompetensi dasar kemudian juga ada indikator ya Kemudian juga ada peta konsep Nah di sini ada kemampuan yang harus dipenuhi oleh anak-anakku sekalian ya Dari mulai menyimak, membaca, tata bahasa, menulis, berbicara, dan akhirnya ada kesimpulan Seperti apa Oke kita mulai ya Darsul awal pelajaran pertama Komponensi dasarnya dipahami saja Dibaca Intinya di bab pertama ini temanya tentang belanja di pasar tradisional dan di supermarket Kemudian juga untuk tata bahasanya Kita akan belajar tentang adat atau bilangan Seribu, juta, miliar, dan triliun ya Seperti itu Oke ini juga ada indikatornya Memuat kosa kata dan seterusnya Dan temanya nanti ada tesawuk dan juga ada almu jamaat tijari atau supermarket ya Oke kita mulai dari Simak kemudian ulangi Mujamma tijari Mujamma tijari Mujamma tijari Nah artinya adalah supermarket atau mall ya Dukan 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 Toko atau kiosk Suma Atau kemudian Ba'a yabi'u Ba'a yabi'u Ba'a yabi'u Menjual ya Sell Ba'i'un 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 Penjual atau pedagang Atasawuk 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 Belanja atau shopping Basolun 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 Artinya bawang merah atau yonin Kemudian tomatim 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 Pasti tahu ya Anak-anakku Pasti hatinya tahu ya Tomat Kemudian Pawakih Fawakih Fawakih Buah-buahan Milhun 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 Garam Sukar Sukarun Sukarun Gula Zait Zaitun Zaitun Minyak Ikhtara Yakhtaru Ikhtara Yakhtaru Ikhtara Yakhtaru Milih Memilih Mizan 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 Timbangan Wazanayazinu 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 Menimbang Si'arun Thaman Si'arun Saman Si'arun Thaman Harga Rahis 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 Murah Takhfid 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 Diskon Atau Potongan Harga Dafa'a Yadfau Dafa'a Yadfau Dafa'a Yadfau Membayar Hamala Yahmilu Hamala Yahmilu Hamala Yahmilu Membawa Atau Memikul Atau Mengambil Barang Zabun Zabunun Zabunun Artinya Pelanggan Customer 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 Nah itu ya Jadi Ada beberapa Kosa kata yang Perlu dipelajari Di Bab pertama ini Kita bisa mulai Dari yang pertama Itu tentang Jadi saya buat urutannya itu Seperti ceritanya Jadi masuk ke supermarket Atau mall Ada toko Atau kios Disitu Kemudian ada Aktivitas jual Beli Menjual Ada orangnya yang Menjual Atau pedagang Kemudian Kita ya Belanja Atau shopping Disini ada keperluan Dapur Seperti bawang merah Kemudian ada Tomat Ada buah-buahan Ada garam Ada gula Kemudian minyak Juga Kemudian akhirnya Kita memilih Mana barang-barang Yang dibutuhkan Kemudian Ditimbang Ada timbangannya Kemudian Ditimbang Menimbang Si pedagangnya Menimbang Barang tersebut Kemudian Ada harganya Berapa Ada yang murah Ada yang bahkan Sedang diskon Nah Kemudian Kita membayar Setelah membayar Kita bawa barangnya itu Dan kita sebagai Seorang Pelanggan Jadi itu saja Kosa kata Di bab 1 Di Mufrodat Pertama Nanti ada yang Mufrodat lagi Sebelum kira Jadi ini dibutuhkan Untuk nanti Materi Menyimak Atau istima Itu saja Terima kasih Semoga bermanfaat Buat Anak-anakku sekalian Kasebelas Jangan lupa Absen Atau jangan lupa Tulis komen Di bawah Di bawah Deskripsi Dan tuliskan Kelas berapa Dan dari sekolah mana Kalau yang bukan dari Mantu Gaci Terima kasih Terima kasih atas perhatiannya Walafuminkum Ailalika Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih atas perhatiannya